Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming Jadi untuk melanjutkan pembahasan weekly diamond pass yang di video sebelumnya Dimana ketika saya coba timpa weekly diamond pass yang lama menggunakan yang baru Untuk claim hariannya kan langsung berubah ya Dari 30 diamond menjadi 20 diamond Nah disitu kan saya bilang Mungkin kita claim 20 diamondnya pada 7 hari pertama Setelahnya bakalan bisa claim 30 diamond Dan ternyata itu tidak terjadi Jadi kalau kalian yang sudah menimpa diamond pass lama kalian dengan yang baru Itu kalian tetap akan claim 20 diamond setiap hari sampai durasinya selesai Tapi jangan khawatir disini kita dikasih kompensasi sama Moonton Nah jadi kompensasi ini hanya berlaku untuk kalian yang menimpa diamond pass lama kalian Dengan yang versi baru ya Nah jadi ini dia kompensasinya Kalau kita baca disini ya Dear Player Moonton memohon maaf bahwa kalian tidak menerima item Yang seharusnya kalian dapatkan Mengirimkan hadiah yang terkait melalui mail ini Nah jadi disini untuk jumlah diamond yang kalian peroleh Itu tergantung dari durasi weekly pass kalian sebelum yang ditimpa ya Menggunakan versi barunya Contohnya disini saya mendapatkan 180 diamond Karena disini sebelum saya timpa dengan yang versi terbaru Saya masih memiliki sekitar 18 hari guys ya Makanya dibalikinnya ya 180 diamond Jadi satu harinya itu diganti menjadi 10 diamond Kemudian disini Moonton juga memberi kompensasi buat kita yang nimbun weekly diamond pass juga guys ya Karena kalau kalian nimbun weekly diamond pass kalian kan hanya bisa memperoleh totalnya 210 diamond Nah kalau yang baru kan kita bisa mendapatkan 220 diamond Kalau kalian nimbun 10 kali 70 hari itu kalian udah rugi 100 diamond loh ya Nah jadi karena Moonton tidak mau kalian rugi Maka Moonton balikin 10 diamond per 1 kali beli ke kalian Contohnya di akun ini Saya ada 3 kali beli yang versi lama Jadi dibalikin 30 diamond Gila loh Moonton ini sebaik ini loh Kita harus berterima kasih loh ke Moonton ya Soalnya disini saya tidak membaca ada komen-komen head speech terhadap Moonton Tentang weekly diamond pass baru ini buat yang udah nimbun ya Yang udah nimbun mah bodo amat Cuma selisih 10 diamond doang Mereka tidak minta balikin juga Tapi disini inisiatif Moonton itu bagus banget ya Dia membalikin selisih diamond yang kita terima gitu loh Wah GG sih kamu Moonton ya Terima kasih banyak loh buat Moonton ya Karena sudah mau membalikkan diamond yang seharusnya kita dapatkan gitu loh Walaupun ini juga bukan salahnya Moonton kan Salah kita sendiri Kenapa lo timbun ya kan Coba lo gak timbun ya kan Ya lo gak rugi Karena Moonton baik yaudah kita dibalikin diamondnya disini Mantap Moonton kerja bagus Nah jadi intinya buat temen-temen yang udah nimbun diamond Dan udah nimpa weekly diamond pass yang lama dengan versi baru Kalian tidak rugi sama sekali Jadi selisih diamondnya udah dibalikin ke kalian semua disini guys ya Oke kemudian disini saya ingin ngasih tau ke temen-temen bahwa di vgaming.id itu ada produk baru yaitu weekly diamond pass yang versi murah ya Versi ekonomi harganya cuma 24.500 ya Tapi disini kalau kalian beli yang versi murahnya itu hanya bisa menyelesaikan top up yang 82 diamond doang Jadi bukan yang menyelesaikan top up 100 diamond ya Jadi kalau temen-temen lagi gak mau menyelesaikan top up ya kalian bisa beli yang versi murah ini guys ya Disini saya juga udah siapkan yang weekly diamond pass kali 1 kali 2 dan kali 3 Nah kalau yang kali 2 ini nanti durasinya akan menjadi 14 hari Kalau yang 3 kali jadi 21 hari dan yang 4 kali akan jadi 28 hari Dan setiap kalian beli kalian akan langsung bisa mendapatkan 80 diamond Kalau beli 2 kali ya langsung dapat 160 Beli 3 kali ya dapatnya 240 dan seterusnya Kemudian buat temen-temen yang mungkin mau menyelesaikan quest top up tapi mau beli yang versi murah ini Saya juga nyiapin yang bundlingnya ya Dimana kalian bisa mendapatkan weekly diamond pass kali 3 plus 5 diamond Dan itu bisa menyelesaikan misi top up yang 250 diamond Harganya cuma 75.000 langsung disikat aja guys Kemudian disini juga ada versi yang menyelesaikan 100 diamond tetap masih ada Cuman harganya ya agak lebih mahal 26.000 ya Dan disini saya juga udah nyiapin yang kali 2 dan kali 3 Bisa langsung kalian beli aja saja di vegaming.id Langsung gaskan guys Kemudian buat temen-temen yang belum sempat nimpa weekly diamond pass selama ke yang versi baru Disini kalian tetap masih bisa claim 30 diamond untuk setiap harinya Sampai durasinya selesai Dan kalian juga tidak akan menerima selisih diamond ya Karena ya kalian udah claim 30 diamond Jadi muntunnya gak balikin ke kalian lagi Tapi disini ada kompensasi yang selisih jumlah diamondnya doang ya Yang 210 menjadi 220 Kalau kalian udah beli 5 kali ya dibalikin 50 diamond Kalau di akun ini saya udah beli 3 kali ya dapatnya cuma 30 diamond saja Nanti kalau durasinya udah selesai Kita beli itu sudah menggunakan yang versi terbaru Atau kalau kalian mau nimpak langsung sekarang juga boleh ya Kalau kalian nimpak sekarang Nanti dalam beberapa hari ke depan Kalian akan menerima kompensasi yang 10 diamond perharinya sama si muntun ya Jadi ya terserah kalian Mau ditimpa sekarang juga boleh Kalau gak mau tunggu durasinya selesai juga boleh ya Jadi itu dia sedikit penjelasan tentang kompensasi pengembalian diamond weekly pass dari muntun Terima kasih pokoknya buat muntun Yang sudah mau balikin diamond ke kami disini Sehingga kita tidak dirugikan dengan perubahan weekly diamond pass ini guys ya Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai Jangan lupa di like, comment, subscribe Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya Bye bye Sub indo by broth3rmax